yo assalamualaikum berku semuanya apa kabar kalian sekarang gua mau ngasih kalian rekomendasi situs game gratis yang pastinya legal ya jadi gua sekarang enggak main game dulu tapi mau ngasih dulu rekomendasi ke kalian supaya kalian juga bisa main game dan gua juga bakalan main game-game gratis kayak gini sih sebenarnya ini enggak semuanya game-game berat ya karena game-game gratis dan indie juga sebenarnya banyak yang seru-seru brother jadi makanya kenapa gua suka ngasih kalian rekomendasi ke kalian karena banyak game-game ini juga yang bagus-bagus dan worth it buat gua mainin dan buat kalian main juga tentunya ya brother dan sekarang gua mau ngasih tau kalian salah satu rekomendasi situs game gratis yang seru ini tuh mirip-mirip steam tapi mirip-mirip each.io juga brother gua udah bikin videonya kalian bisa cek di deskripsi ya linknya buat nonton videonya yang steam sama yang each.io kalau kalian mau itu juga sih atau misalkan kalian bisa lihat di atas disitu juga ada nah buat berikut semuanya yang berupa ada gabung di channel ini jangan lupa subscribe brother channel ini karena selain gua ngasih kalian rekomendasi game-game gratis maksudnya rekomendasi situs atau website game gratis kayak gini gua juga bakal ngasih kalian gameplay yang sudah menarik selain itu juga gua bakal ngasih kalian rekomendasi game-game suruhnya juga ditambah lagi gua juga suka bikin video-video tentang tutorial emulator PS1 PS2 PSP atau Nintendo WI eh bukan WI apa yang waktu itu Nintendo Gamecube sama emulator-emulator Android juga kalau misalkan kalian mau bisa cek di channel gua videonya oke dan kalau misalkan kalian suka sama video ini gua menginggitan kalian jangan lupa like-nya juga oke karena itu berarti banget brother buat gua kita langsung cekidot aja brother Oke jadi yang pertama kalian butuhkan disini adalah internet dan tentunya juga browser ya kalian bebas mau pakai browser apa aja dan gua rekomendasiin pakai DM brother biar downloadnya cepat dan ini gamenya valid plus aman no virus suruh aman dan kenapa gua bilang ini tuh mirip gabungan antara steam sama its.io karena di website ini tuh punya komunitas berada kita bisa ngobrol disitu kita bisa share video kita disitu kita bisa share pengetahuan kita tentang game-game yang ada disini disitu juga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng disitu berada tapi di sisi lain juga game ini ini banyak banget game indinya berada kayak its.io walaupun mungkin lebih banyak its.io ya si game-gamenya tapi disini juga kalah banyak kalau di dotio kan nggak ada komunitasnya tuh nggak ada community-nya kayak steam community its.io community itu nggak ada tapi kalau disini ada berada jadi sekarang kita langsung aja lihat gimana caranya ngoprek ngoprek website ini ya langsung aja diketik disini berada di tengah-tengah aja ya di sini di atas juga boleh sih sebenarnya biasa nah disini langsung aja ketik game jolt ini langsung enter aja berada sip Nah kalau udah keluar kayak gini pilih aja yang paling atas berada nih yang website ini ya game jolt.com jadi kalian misalkan mau langsung ngetik di sini game jolt.com juga bisa langsung gitu di enter nanti kan keluar ya di sini kalian harus punya akunnya karena disini ada komunitasnya berada atau misalkan mau ngecek store-nya juga bisa sih sebenarnya mau langsung ngecek store-nya juga kalau misalkan kalian mau ngecek store-nya kalian bisa langsung klik aja ini brother store ini kan game jolt-nya ya misalkan gua Open ini tab aja ya cuman mau lihat lihat doang misalkan ya kalau misalkan sudah keluar kayak gini nih kalian bisa langsung browse game yang berdasarkan kategori ada action horror adventure fan game FNAF bahkan ya langsung ada kategori FNAF loh fanmade ini kayaknya ya dan gua males ngitung misalkan ini actionnya nah disini kalian bisa langsung cek berada disini ada price ada OS ada browser ada Oh bisa ya game browser-nya eh bukan ini game browser Brother coba kita langsung play ya nyobain Iya bener bisa langsung main di sini coy bisa gimana ngeplay-nya play X OZ info Oh gitu ini gua jadi apa ini ya kok mati Oh enggak OZ reload wop anjir langsung meninggoy apa sih itu namanya beruang kutub itu ya harus berkali-kali ditembaknya ah ternyata susah sekali ya walaupun game ini kayak gini nah ya udah susah jadi ternyata bisa ya maaf gua koreksi game browser juga bisa dimainin disini sorry mohon maaf karena kurang aja pengetahuan gua berada nih browser bisa HTML flash unity Oh iya ini banyak game brosernya Wow nih 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 the the possible ini apa space cave space cave coba ya kita cobainnya kita langsung play aja nah ini play kalau game browser ini aja download ya langsung klik yang play kita cobain space cave brother ini pakai Unity ini bukan pakai HTML atau bukan pakai flash Adobe Flash player ini pakai Unity Wah lama ini mah internet guanya lama coy maaf ya Nah kayak emana sih Oh ini pokoknya kayak gini nih gameplaynya nih internet guanya lagi lama ini screenshot-screenshotnya ada video videonya juga tuh yang dari YouTube ya kalian bisa lihat gameplaynya kayak gimana hahaha jadi buat game browser juga bisa brother sangat bisa ya nih pause ahead free ini pakai flash bukan pakai HTML atau unity kita coba ya mudah-mudahan bisa lebih cepet kalau pakai flash ini ada flashware install di Indonesia ngomong-ngomong pake aduh flash hakses denied lagi anjay berarti yang paling aman itu unity tapi unity lama sih karena grafiknya lumayan bagus dan yang paling aman ini apa sih namanya pakai yang ada lambang HTML nya yang lambang tameng ini berada ini buat buat browser doang ya udah banyak kayak gini loh walaupun sih ke menurut gua lebih banyak ini sih lebih banyak Oh menginginkan kategorinya kan action horror juga masih ada coy tuh kan bener banyak oh my god adventure coba adventure ya masuk kategori adventure juga tuh udah beda-beda lagi gamenya coy Nah sekarang kita lihat game yang bisa di-download ya ini kan browser-nya di-checklistin tuh browser ya pilih aja gitu nih kosongin dulu aja kita kan tadi kebanyakan kalau browser itu free ya ini ada name your price your price ada yang free total free kalau total yang free tulisannya kayak gini yang free ini bener-bener harus bayar cuman kalau yang name your own price kayak gini kalau yang name your own price ini kalian bisa bayar atau bisa juga enggak boleh bayar atau boleh juga enggak harganya juga kalian nentuin misalkan $1 $2 tergantung ini mirip-mirip donasi gitulah pokoknya mah ya Nah sekarang kita cek dulu prisenya disini free atau name your own price on sale paid jadi kalau misalkan kalian mau yang gratis jangan klik ini semua nih kecuali yang ini doang yang free atau name your own price pokoknya itu ditip gua ya gua titip pesan sama kalian oke nah habis itu kalian tinggal klik aja ini OSnya apa misalkan kalau gua Windows atau pakai Macbook juga silahkan Linux ada other kalau other ini gua nggak tahu ya kalau Rom ya lagi enggak ada kalau other ini gua udah nyobain ini ini bukan.exe ya jadi dot apa gitu itu gua lupa Nah tapi ini bisa dimainin di Windows Brother udah gua cobain salah satu gamenya Kiwi kalau nggak salah nama gamenya di sini ya nah ini Kiwi 64 Kiwi 64 ini ini tanda-tanya Brother jadi nih nggak tahu es apa tapi udah aku gue cobain dan dan rame dan jalan di Windows gua di Windows 10 bisa ini berada bisa dimainin yang tanda tanya kayak gini di Windows kalau misalkan kalian ah males ah takut ada ada yang nggak bisa dijalanin kalau azar gitu ya ya udah langsung aja ke pilih Windows atau Macbook gitu misalkan kalau kalian pakai Macbook atau misalkan pakai Linux kalau misalkan kalian pakai Linux ya ya gua pakai Windows ya Windows aja yang di kliknya nah browser-nya nggak usahakan ini major itu juga bisa di atur sama kalian di setting semua umur konten remaja atau konten dewasa ingat buat kalian yang masih masih remaja dan masih kecil jangan coba-coba kalian klik major konten ini Oke pastikan kalian menggunakan gadget dan internet secara bijak dalam pengawasan orang tua juga kalau bisa dan kalau misalkan ada konten-konten dewasa maksudnya konten-konten dewasa yang entah itu kekerasan gore atau maturity yang kayak gitu-gitu kalian nggak usah ragu buat nanyain ke orang tua kalian kalau misalkan nih kira-kira cocok gak dimainin sama aku pah mah gitu ya jadi jangan langsung asal main aja gitu mudah-mudahan kan orang tua kalian juga bijak Oke jadi bisa ngebimbing kalian ngasih tau kalian kalau Oh ini konten dewasa lebih baik jangan dulu main kayak gini main yang lain dulu nanti kalau udah cukup dewasa silahkan gitu itu pilihan anda kalau udah cukup dewasa Oke jadi sekarang gua mau ngeklik yang all ages dulu aja ya Hai nih langsung kategorinya lages ini statusnya nggak usah lah ya early access di vlog bebas lah gua mah mau yang komplit stable early access bodo amat yang penting rame partners enggak usah lah Nah gua langsung bisa milih nih berada nih tuh our princess night trial ini mirip-mirip ini mirip apa ya tidak mirip game apa kirain gua mirip-mirip Minecraft in your own price kalau free itu bisa langsung download brother kalau misalkan kayak gini ya nih kan free nih bisa langsung download ini langsung keluar halamannya 2giga ya dan enggak akan gua download pastinya karena cukup besar buat gua buat internet gue yang sekarang ini mungkin nanti gua bisa nyontohin yang game-game gede kayak gini ya ini klik aja download ini berada udah keluar halamannya langsung klik aja download nah sip downloading tower princess night nah langsung keluar kalau pakai DM Brother kalian mau pilih lokasinya dimana ya downloadnya bebas tinggal klik start download atau buat kalian yang nggak pakai DM walaupun gua merekomendasikannya nanti dia bakal otomatis ngedownload di bawah berada di sini bar gitu ya di bawah rata sampai kembut ke sebelah kanan gitu downloading muter ya gua kos ya gua cancel karena terlalu besar kalian juga sebelum download bisa lihat dulu di sini screenshotnya berada nih gua gedein ya nih screenshot gamenya kayak gini tuh tuh seru sini kayaknya lumayan seru buat asik-asikannya gimana sih ngehalangin gue tuh tuh ya lihat sendiri ya takut kena copyright nah sekarang yang satu lagi yang name your own price misalkan gue ini yang neon tail gua nggak tahu game apa ini name your own price siapa nih just no limit please jangan bilang nih just no welcome to the first of a serbukan is like your own gue just no limit tapi kayaknya seru sih kalian bisa lihat trailernya juga nih nah ini trailernya bukan jempol ya oh ini ada jempol juga deh oh resolusinya gua tinggiin loh kayak gitu nah sekarang cara downloadnya gimana yang neon tail sama ya ada downloadnya tuh disini tinggal diklik aja ada ada tapinya ada tapinya ini kayak is.io is.io juga kayak gini ada yang free ada yang name your own price gitu sama aja klik nah nanti ada kayak gini kan show roketjussamlove berikan roketjuss bagian cinta dari kalian sebagai bentuk support kalian Brother dengan cara bayar gamenya ini gua nggak akan nyontain yang buat ngebayar gamenya ya nih aduh galangin ya gua ya ini mau ini anime juga ngalangin lagi tapi kelihatan sih ini nah kalau misalkan kalian nggak mau bayar pengen gratisan walaupun gua rekomendasiin buat bayar walaupun gua juga jarang bayar kalau misalkan ada game-game yang name your own price kayak gini tapi ya kalau punya duit ya support aja lah ya kalian tinggal klik kayak ini brother no thanks take me to the download klik keluar no langsung keluar langsung tinggal start download atau kalau misalkan kalian nggak pakai game sekali lagi nanti bakal muncul ya di bawah bar brother downloading kayak gitu brother ini masih banyak sih game-game ini ada rekomendasi juga sih di bawah ya stagehands tagohan banyak nih Brother nih tuh ini screenshot screenshotnya ya ini bisa langsung kalian download ternyata yang harus pakai akun tapi kalau misalkan kalian mau pakai akun itu jauh lebih baik karena kenapa karena disini ada komunitasnya jadi kalian kalau mengalami kesulitan kan itu bisa nanya brother di komunitasnya nanti kalian nanya-nanya aja langsung di apa tuh namanya DC gamenya Bang ini gua nggak jalankah atau misalkan pakai bahasa Inggris ya kalau misalkan kayak kalian tanya itu orang luar negeri gitu kalau misalkan Alhamdulillah ada orang-orang Indonesia juga bisa kalian langsung tanya ini kenapa ya nggak bisa jalan ini kenapa ya stack atau force coast yang kayak gitu soalnya ini kan kebanyakan juga game ini berada bukan game-game dengan budget yang besar-besar walaupun yang keren-keren sih menurut gua ini jadi keren tadi barusan yang tower princess dan ini baru dari satu genre barusan dari satu genre brother gergen reaction doang belum horror ya tapi kalian harus perhatikan baik-baik sama lambangnya ya berada ya walaupun ini kan OS nih misalkan OSnya Windows harus hati-hati sih sebenernya perhatiin aja di action dulu yang yang paling banyak yang gua kira juga paling banyak disini kan ada nah ini nih contohnya nih laser Cyberpunk platformer jadi kalian bakal nemu walaupun di OSnya Windows tapi disini juga ada lambang Apple atau Macbook sama Linux jadi game ini juga bisa dimainin di tiga OS sekaligus berada nggak cuman di Windows doang kayak gitu itu tambahan aja sih sebenarnya bukan harus buat dihati-hatiin sebenernya sih jadi berada gitu aja buat rekomendasi kali ini dan tutorial cara ngedownloadnya kayak gimana ini gampang banget ya sumpah dan gua ngasih kalian sedikit review gamenya cuman di permukaan aja karena gua nggak mau terlalu spoiler ke kalian juga biar kalian bisa juga bisa nikmatin gamenya secara langsung tanpa spoiler dari gua ya di makasih banyak yang udah nonton buat berikut semuanya yang baru pada gabung di channel ini jangan lupa subscribe brother channel ini channel mereka karena selain gua ngasih kalian rekomendasi situs atau website game gratis kayak gini gua juga bakal ngasih kalian gameplay gameplay yang seru dan menarik dari game-game yang lainnya juga serta gua juga bakal ngasih kalian tutorial tutorial kayak emulator PS1 PS2 PSP atau emulator Android dia yang cocok buat di PC kalian selain itu gua juga bakal ngasih kalian rekomendasi game-game selainnya juga kalau misalkan kalian suka sama video ini gua mau ngingitin kalian jangan lupa like ya oke karena itu berarti banget buat gua brother jadi makasih banyak stay tune di Nuwareka see you in the next video